Jadi yang dimaksud living imbalance itu Dari sideways Atau dari candle ungkak-ungkek Ke candle gede Gitu ya Enggak mbah Kalau ini baru imbalance aja Ketidakseimbangan Kalau living itu dia meninggalkan gitu Sideways Lalu jerot Masih imbalance Dengan cara-cara dan keselatan Satu candle gini ya Huk Turus gitu Momentum Oke Di sini ada titik keisimbangan satu Di sini ada imbalance Poin kedua Nah living imbalance itu yang gimana Jun? Ada dua artian ya Karena bahasanya itu beda-beda Kalau living imbalance itu Kadang momentum itu terlalu kuat Saking kuatnya Dia enggak sempat balik Nge-feel Nge-feel imbalance ini Ditinggalin Terus Langsung buat kesimbangan baru di bawah Oke 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 Paham Harga kan biasanya kan akan Akan titik ke titik balance-nya kan Iya Oke Selalu ke atas sih kan 50% Kalau liquiditas sudah tercukupi Dia turun Kalau liquiditas sudah tercukupi Dia mungkin hanya membentuk Supply-supply kecil gitu kan Nah Living imbalance itu yang kayak Gimana Jun? Spesifiknya Jun? Paling contoh kayak Lagi news Contoh Lagi news Lagi momentum kuat Sering enggak? Bah ngeliat Inbalance Balance lagi Ada banyak imbalance Ada tiga imbalance Yang mana dong imbalance-nya? Kan gitu Yang mana nih? Kayak lagi news lah Contoh Langsung serut Balance sedikit Serut Barbar gitu Jadi tidak Tidak melakukan Retracement Ke Balance Ke titik balance Awal Iya Minimal 50%-nya pun Enggak ada Oke Nah Yang disebut Living imbalance itu Tindakan harga ya Bukan suatu level ya Berarti ya Jadi ini ya Oke Nah tapi uniknya nih Di price action nih Eh di price action di ini Dalam satu ketidaksembangan Ini ada keseimbangan loh Di tamperan kecilnya Oke Sering enggak Candle marobosu gitu Di dalamnya ada Propestro Oke 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 Iya kan Ganjo itu Untuk living imbalance Apakah ada level-level Important juga Di living imbalance? Oke Biasanya Kalau misalkan Kita enggak mau Pusingin itu mbak Karena tugasnya kita Kalau mau diperkecil ya Tugasnya kita Sebenarnya gini Mbak Kita cari keseimbangan Ini point entry kita POI Point of interest kita Keseimbangan Point interest kita Nah terus Kalau buat yang Buat yang Buat yang pro Gimana Ada titik level Enggak di area keseimbangan Ada Benar ketambah Karena kalau di bedah Di time frame kecil Ini kita bisa lihat lagi Mbak Disini kan Satu candle panjang Time frame H1 Misalkan Di M15 Enggak loh Kadang Dia ada rally base rally Entrop base drop Gala macam Bukankah living imbalance Ini Kalau kita cari Entry disitu Akan cenderung FOMO Betul kan Betul Maksudnya Living imbalance Ini kan Rawan Rawan ketidaksinkronan Skala Order block Betul kan Betul kan Ini area Import Bahkan Buat yang pro Itu area Compression pun Mereka bisa entry Mbak Berani Jadi Karena mereka Sudah paham Price leadingnya Loh Yang penting tahu Target areanya Kayak Misalkan Kalau area living imbalance Kayak gini Nah Kan sering terjadi Kalau ada pullback Disini Structure naik Ya kita bisa Bail Target minimal 50 disini Kita cek lagi Ini bedah Berarti Kalau kita masuk Di living imbalance Dan Tidak ada Sinkronisasi Dengan Skala yang lebih besar Kita Enggak Enggak Gak Gak Bisa berekspektasi Target jauh Berarti Betul Gak ada Target jauh Yang penting Target kita Adalah Kesimbangan Kesimbangan Terdekat Supply demand Terdekat Suing terdekat Hicrostructure Kecil-kecilnya Kalau Indusment itu Apa Indusment Indusment itu Pemujukan Kayak manipulasi Contoh Saya Menggambarin Ya Sekarang kita Masuk ke Indusment Nah Ketika Indusment terjadi Adalah gini Ketika harga Masuk Ini kan Trend tinggi Nah Dia Bentuk Trend palsu Seolah turun Trend baru Turun Satis ini Dia terbang Lagi Nah Inilah Yang disebut Indusment Penggiringan Karena di Time frame kecil Ini kelihatan Trend turun Ya kan Nah Bagaimana Identifikasi ini Indusment Atau benar Trend turun Trend besar Karena Mau di Indusment Mau ngapain Mau fake out Saya gak peduli Karena saya Lihat di Time frame besarnya Ini masih Satu swing Satu tarikan Naik Indusment Indusment Berarti Lebih bersifat Psikologi Daripada Perpatternan Karena penggiringan Opi ini kan Bukan hanya Trend kan Apa bisa saja Di sini Trendnya sudah Reverse Ini belum Ngambil order Blokk Nanti balik lagi Atau Oh 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 Buat memula Lebih baik Tunggulah Di sini Se Oh 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 Maksudnya Breaker block Apa Jum Breaker block Apa Jum Maksudnya Breaker block Breaker block Jadi gini Dalam satu Kasus Idealnya kan Begini Kita mau Bayi disini Udah terjadi Ternyata Dia Katakan Dia gagal Naik Sebegin palsu Dia turun Kesini Atau Langsung Turun Set Resist Bekan Support Support Become Resisten Sesimpel Itu SR SD Kalau Tampak Itu Bisa Dipakai Sama S SR SD Misalkan Senarai Disini Kan Gak Terlalu Gak Terlalu Ini Ya Misalkan Segini SR Dimana SR Ada SD Brick Jadi Kebawah Kayak Gitu Gitu Doang Bricker block Singkatnya Ya Gak Usah Skematik Model Modeling Lipet Lipet Lah Sesimpel Ini Syukur Syukur Ya Sini Ada Key level Wah Bedanya Bricker block Dan CUCH Apatul Terima kasih.